Dua atap rumah milik warga Ranjabulus Kota Banjar rusak akibat disambar petir. Sejumlah barang pun ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jumlah kerugian materi hingga kini masih dalam penghitungan PPBD Kota Banjar. Hujan deras disertai petir Jumat pagi mengakibatkan dua rumah di Ranjabulus Rejasari Langansari Kota Banjar rusak. Selain atap rumah, petir menyambar kursi plastik hingga terbakar serta merusak kabel dan KWH milik PLN. Menurut Kepala Pelaksanaan PPBD Kota Banjar, Kusnadi, kerusakan kedua rumah masuk dalam kategori ringan. Pihaknya belum bisa memastikan jumlah kerugian yang dialami warga lantaran masih dalam penghitungan. Kerugian di taksir mencari berapa? Kerugian tadi tim asesmen kami belum menghitung, tapi ya tidak terlalu berat, itu cukup ringan saja. Jadi ada dua kepala keluarga Pak ya? Ada dua kepala keluarga. Itu bersebelahan atau bagaimana Pak? Beda ini, ya sekitar itu juga sih. Jadi sekitar itu juga, karena memang titik-titik petir itu di sekitar sana. BPBD diimbau warga agar lebih waspada saat terjadi hujan deras disertai petir. Seluruh alat elektronik yang tersambung dengan listrik harus dilepas. Dari Kota Bancar, Sukirman, Redar TV melaporkan.